Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para sahabat Malaysian Respon. Sebenarnya tadi saya pakai jersi harimau malaya. Tapi sengaja saya tukar dengan baju bunga-bunga. Sebab saya mau pergi pasar malam uptown sya'alam. Mau cari jersi laos. Saya tidak bermaksud mau memperlekehkan pasukan kebangsaan kita ya. Atau pasukan under 23 kita. Tetapi apa yang berlaku baru-baru tadi. Dalam perlawanan yang diadakan di Prince Stadium di Phnom Penh. Perlawanan peringkat kumpulan. Yang mana kumpulan ini daripada 4 tim tinggal 2 tim saja. Yaitu Malaysia dengan Laos. Indonesia menarik diri. Myanmar pun menarik diri. Untung ada COVID. Kalau tidak nanti Malaysia akan berdepan dengan 2 tim itu saya tidak tahu apa jadi. Lawan Laos pun nampaknya kita berdepan dengan masalah. Dan daripada pengamatan saya, saya bukan mau berlagak lebih bijak daripada FAM atau lebih bijak daripada Brad Meloni. Tapi dari pengamatan saya dalam melihat corak permainan tadi. Nampaknya kita gagal di luar dan dalam padang. Kenapa saya kata begitu? Oke silah tonton penjelasan saya. Strategi permainan. Dari awal lagi kita bermain dengan formasi 3-4-3 dan apabila menyerang berubah menjadi 3-5-2. Oke. Tiga pemain pertahanan kita sangat kuat bermain sesama mereka. Mereka tidak melakukan true ball ke bahagian ketiga pasukan lawan. Tetapi mereka saling bertukar-tukar hantaran sesama mereka. Walaupun Malaysia unggul dari segi possession bola, penguasaan bola, 67% berbanding 32% untuk Laos. Tetapi daripada 67% itu, minit yang dimainkan di bahagian pertahanan jauh lebih banyak berbanding dengan hantaran ke depan. Ketumpulan barisan serangan kita sangat-sangat jelas. Selvan Ambo Alagan. Nasib baiklah sebab belas minit mungkin orang sudah leka. Jadi ini menunjukkan bahwa dari segi strategi, dengan pasukan tunggal yang menjadi lawan kita pun kita tidak boleh makan. Pasukan yang jauh dari segi ranking berbanding kita. Maka ini menunjukkan masalah yang sangat-sangat besar. Kenapa saya bilang begitu tuan-tuan? Luar dan dalam padang. Oke. Apabila lawan kita tinggal satu, maknanya kerja kita untuk mengkaji pasukan lawan lebih mudah. Kita harus tahu apa yang ada di pihak lawan. Siapa penyerang, siapa keeper, siapa bikin tukang air, siapa bikin fisioterapi semua harus kita tahu. Jadi nampak gaya, pasukan kita, barisan kejurulatihan ataupun FAM sendiri tidak membuat uji kaji. Pasukan Laos di peringkat senior, mereka mempunyai barisan kepelatihan daripada Singapura. Yaitu jurulatinya Raj, saya tidak tahu nama panjang dia. Kemudian ketua jurulati mereka, ketua pengarah teknikal mereka adalah Visundra Murti, legenda Singapura. Tetapi Laos ini, persatuan bola sepak mereka sedikit bijak. Atau sangat bijak. Mereka tahu di peringkat senior, mereka tidak boleh makan Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapura atau Malaysia. Jadi mereka menumpukan pembangunan di peringkat belia. Sebab itulah dari apa yang saya dengar, info yang saya dapat. Jurulati pasukan bawah 23 Laos, gaji beliau lebih tinggi daripada gaji jurulati senior. Nampak? Kedua, lihatlah barisan kejurulatihan mereka. Sangat-sangat lengkap. Selain ketua jurulati, ada pembantu jurulati 2 orang. Kemudian ada fisio, ada jurulati penjaga gol. Entah apa jurulati lagi. Saya nampak dalam bench mereka sekurang-kurangnya ada 10 orang. Yang bukan pemain. Daripada barisan teknikal. Jadi apabila sudah ada skuad yang sebegini siap sedia, kita pun haruslah bersiap sedia juga. Kenapa kita menerapkan permainan yang sangat orang cakap. Nampak konon-konon macam mau control position. Disebabkan pada format kali ini, disebabkan Indonesia dan Myanmar sudah tarik diri. Maka perlawanan dengan laus nanti akan dimainkan 2 kali. Mungkin Malaysia berpendapat permainan kali ini sekadar memanaskan badan. Yang game kedua nanti baru main habis-habisan. Tetapi harus diingat, dalam bola sepak ada satu perkataan yang dipanggil confidence. Atau keyakinan. Apabila kita sudah kalah, kita punya confidence level turun. Apabila pasukan lawan sudah menang, confidence level dia naik. Ini akan jadi satu masalah di perlawanan berikutnya. Ini bukan perlawanan timbal balik. Satu di Bukit Jalil, satu di Vientiane. Ini dua-dua main di Phnom Penh. Jadi laus nanti akan mempermainkan juga strategi yang sama. Kita akan berdepan kesukaran. Kita memasukkan beberapa pemain simpanan pun, tidak mengubah apa-apa. Kita memasukkan 2 pemain untuk barisan tengah dan 1 pemain serangan, tidak mengubah apa-apa. Kemudian Brad Maloney, apabila pemain nomor 12 kita, yaitu Shivan Asokan, diberikan kad kuning. Hampir-hampir lagi kena kad merah. Beliau tidak keluarkan, walaupun nampak pemain itu sangat-sangat berisiko untuk diberikan kad kuning kedua. Jadi nampak Brad Maloney sama ada tidak serius, kekurangan pemain, atau apa alasan lagi, sudah kepepet orang cakap. Ini seorang-seorang membabitkan maruah kita. Bola sepak sekarang untuk peminat bola macam kami atau macam kita semua, bukan macam dulu lagi. Kita di Malaysia, di Malaysia. Orang di Singapura, di Singapura. Orang di Brunei, Brunei. Sekarang tidak. Sekarang ada internet. Ada grup bola sepak. Ada page-page troll. Ada Instagram. Orang akan tweet di mana-mana. Yang memalukan. Orang akan menonton. Orang Indonesia bayangkan. Musuh bebuyutan kita kalau nampak. Malu kita. Kena troll. Saya malam ini tidak akan buka Facebook sama sekali. Jadi, buat masa ini, dua benda saja kita boleh bikin. Kepada penyokong seperti kita, kita terus berdoa lah. Semoga di pelawanan kedua nanti, kita muncul. Kerana dari grup ini akan ada satu pasukan saja yang akan layak ke separuh akhir. Oke, ada tiga grup. Kemudian, saudara-saudara, untuk pasukan kebangsaan, terutama kepada jurulatif Brad Maloney, saya harap strategi lebih menyerang dengan menggunakan barisan tengah harus digunapakai. Saya tengok, Laos pun barisan tengah dia bukan bagus sangat. Tapi, kita terlampau aksyen. Main di bawah terlampau lama. Oke? Salam sukan. Majulah sukan untuk negara. Itu saja saya boleh cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.